SIFORESKA Meningkatkan kualitas layanan pemerintah pada sektor kehutanan kepada pihak terkait, serta memberikan peluang sumber-sumber pendapatan baru dari sektor kehutanan. SIFORESKA Dilengkapi berbagai fitur. Fitur beranda berisi tentang tampilan awal ketika kita membuka SIFORESKA. Fitur geospasial menampilkan data dan informasi geospasial di Nas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Antara lain kawasan hutan, kantor KPH, sebaran industri hasil hutan, sebaran perizinan berusaha pemanfaatan hutan, sebaran perizinan perhutanan sosial, sebaran potensi jasa lingkungan, dan sebagainya. Fitur berita berisi tentang aktivitas pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan. Fitur produk berisi tentang produk hasil hutan kayu, non-kayu, dan jasa lingkungan yang tersebar di Tahura dan KPH Sekalimantan Selatan. Dan informasi sekilas stok bibit maupun layanan sertifikasi benih dan bibit. Fitur dokumen berisi tentang beberapa dokumen baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pembangunan kehutanan di Kalimantan Selatan. Fitur kontak kami menampilkan kontak atau alamat yang bisa dihubungi oleh pihak terkait yang ingin berkontribusi dalam pembangunan kehutanan Kalimantan Selatan. Siforeska juga dilengkapi dengan fitur layanan bagi penjual dan pembeli di mana pihak-pihak tertentu dapat menginformasikan, menjual, dan membeli produk hasil hutan melalui sistem informasi Siforeska. Pengembangan tahun 2022 yang dilakukan pada aplikasi ini adalah Yang pertama, updating atau adding data spasial izin pemanfaatan kawasan hutan yang terdiri dari Perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk hutan alam dan hutan tanaman industri Perizinan penggunaan kawasan hutan Perkembangan pengukuhan kawasan hutan Realisasi rehabilitasi daerah airan sungai tahun 2022 Dan perhutanan sosial skema hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa Yang kedua, penambahan fitur opini publik Terima kasih telah menonton!